Ya, baik teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, disini kami ingin mempresentasikan ingin menginformasikan kepada teman-teman semua terkait hasil diskusi kami terkait materi influenza Sebelum masuk ke materi izinkan saya memperkenalkan teman-teman yang ada di kelompok 2 Yang pertama ada saya, Muhammad Hajrat Yang kedua, Adesichenia Yang ketiga, Bagastian Gagana Yang keempat, Neta Hanawara Yang kelima, Amira Yang keenam, Tari Octavia Yang ketujuh, Alpin Integra Yang kedelapan, Ari Wibowo Dan yang terakhir ada, Nanda Octavia Ya, terkait materi influenza, ada beberapa sub-pembahasan yang akan kita bahas pada presentasi kali ini Yang pertama itu ada etiologi dan patogenesis Yang kedua itu ada clinical presentation Yang ketiga itu ada sick dan symptoms Yang keempat itu ada laboratory test Yang kelima itu ada goal of treatment Yang keenam itu ada terapi farmakologi Yang ketujuh itu ada terapi non-farmakologi Yang kedelapan itu ada special condition Dan yang terakhir itu ada evolution of therapeutic outcomes Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang influenza Influenza adalah suatu penyakit infeksi saluran pernafasan akut yang biasanya umumnya menyerah bagian saluran pernafasan atas Saluran pernafasan atas itu meliputi dari hidung tenggorokan dan juga paru-paru Nah, umumnya penyakit influenza ini ditandai dengan oleh adanya demam terus nyari otot sakit kepala dan juga disertai dengan pilak dan sakit tenggorokan dan batuk non-produktif Umumnya, lama sakit ini berlangsung diantara 2 sampai dengan 7 hari dan biasanya bisa sembuh sendiri Itu menurut Buku Ilmu Aja Kedokteran Jilis 1 edisi 6 tahun 2014 Nah, sedangkan influenza itu ada beberapa tipe ada tipe A, tipe B dan tipe C dan sampai dengan tipe D Nah, tapi umumnya influenza itu yang sering terjangkit itu adalah tipe A dan tipe B Nah, kalau tipe A itu biasanya dia terjangkit pada hewan dan tipe B itu pada manusia Baik, terima kasih Kaneta yang terlebih dahulu telah menjelaskan mengenai pengertian dan jenis-jenis influenza Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan terkait awal mula penyakit dari influenza ini atau yang sering kita kenal dengan etiologi Menurut di Piro tahun 2017 penyakit ini disebabkan oleh virus dimana virus setelah masuk ke dalam tubuh manusia akan mengalami masa inkubasi terlebih dahulu dalam jangka waktu antara 1 sampai 7 hari dengan rata-rata masa inkubasi yang terjadi adalah 2 hari Penyakit influenza ini termasuk penyakit yang menular dari manusia ke manusia pada orang pada orang dewasa mampu menularkan dari hari sebelum gejalanya dimulai hingga hari kelima setelah timbulnya penyakit sedangkan pada anak-anak mampu menularkan lebih lama dari 10 hari setelah timbulnya penyakit cukup sekian penjelasan terkait slide ini untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya saudara Ari Patogenesis Virus Evluenza Virus Evluenza masuk ke dalam saluran pernafasan melalui droplet cairan dan aerosol dari orang yang terinfeksi melalui hidung dan mulut kemudian virus itu tersebut menempel pada sel epitel kolumnar pernafasan dan terjadi replikasi primer prion diproduksi banyak menular cepat ke saluran udara dan paru-paru sitokin mengaktifkan sel dan kekebalan tubuh sehingga timbulah efek lokal maupun sistemik influenza ada pun tanda dan gejala dari virus influenza sering cepat demam mialgia sakit kepala malaysia batuk tidak produktif sakit tenggorokan linitis mual muntah dan otitis media juga sering dilaporkan pada anak-anak tanda dan gejala biasanya sembuh dalam 3-7 hari meskipun batuk dan malaysia dapat bertahan selama lebih dari 2 minggu baik selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laboratory test of influenza yang pertama ada RT-PCR atau reverse transcription polymerase chain reaction atau yang biasa kita kenal dengan swab test yaitu test yang diambil sampelnya melalui lendir dari hidung ataupun tenggorokan yang kedua ada POC atau point of care atau yang biasa kita kenal juga dengan rapid test yaitu sampel darah yang diambil dari jari yang ketiga ada DFA atau direct fluorescence antibody dimana nanti kita amati sampel di bawah mikroskop kemudian akan terlihat suatu fluorescence berwarna hijau yang keempat ada photothorax atau yang biasa kita kenal dalam rosendada dimana nanti di gambar tersebut akan ada suatu bercak-bercak berwarna putih sekian selanjutnya akan dijelaskan slide selanjutnya oleh bagas terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada slide ini kita akan mempelajari 4 tujuan utama dari terapi influenza menurut piro tahun 2007 ada 4 tujuan utama terapi influenza yang pertama itu mengontrol gejala kemudian mencegah komplikasi mengurangi kegiatan sama mencegah penyebaran infeksi nah kita bahas dulu tentang mengontrol gejala si influenza contohnya seperti mengonsumsi tablet hisap untuk batuk atau sakit penggorokan teh hangat atau sup yang dapat membantu dalam mengontrol segi jalanya itu kemudian itu mencegah infeksi agen tambahan seperti penggunaan asitaminofen untuk demam atau antistamin untuk klinitis mungkin digunakan bersamaan dengan obat antivirus untuk mencegah terjadinya komplikasi yang ketiga itu mengurangi kegiatan nah yang bisa kita tahu ketahui ya mengurangi kegiatan itu seperti dengan istirahat yang cukup yang keempat itu mencegah penyebaran infeksi yaitu dengan tetap di rumah untuk istirahat agar tidak menyebarkan kepada orang lain selanjutnya ada terapi farmakologis influenza menurut di Piro tahun 2017 halaman 560 terapi farmakologis influenza dibagi menjadi 4 bagian obat yaitu osoltamifir, zanamifir, rimantadin, dan amantadin untuk dosis profilaksis dari masing-masing obat tersebut teman-teman dapat lihat pada tabel sebelah kanan teman-teman sedangkan untuk dosis terapi pengobatan dari masing-masing obat tersebut teman-teman dapat lihat pada tabel sebelah kiri teman-teman terapi farmakologi dari influenza terapi farmakologi dari influenza ini bisa dengan cara satu istirahat yang cukup istirahat yang cukup itu bisa mengembalikan kondisi badan tubuh kita biar badan tubuh kita itu fit badan tubuh kita itu sehat kembali istirahat yang cukup jadi setelah mungkin 8 jam kita bekerja kita harus istirahat setelah beberapa jam kita bekerja kita harus istirahat kemudian ada yang namanya namanya kurangi aktivitas di luar rumah maksudnya gimana sih kurangi aktivitas di luar rumah maksudnya kurangi aktivitas di luar rumah itu ya kita aktivitas perlunya aja maksudnya ya kalau kita nongkrong-nongkrong boleh lah tapi kalau untuk nongkrong-nongkrong sampai tiap hari kita nongkrong dari sampai jam 2 pagi sampai jam 3 pagi terus itu buat apa gitu kita bisa kurang-kurangin disitu biar badan tubuh kita sehat terus perbanyak konsumsi air mineral zaman sekarang itu kebanyakan orang-orang pasti sukanya minum air yang enak yang minum air yang rasanya itu aneh-aneh deh pokoknya sebut aja merek ada sesuatu haus gitu kadang ada yang juga enak-enak lah kayak yang lain tapi itu sebenarnya bisa mempengaruhi sama daya talan tubuh kita gitu misal kita nanti bisa terjakit juga penyakit-penyakit yang lain kemudian mengkonsumsi teh hangat untuk membantu mengendalikan gejala jadi minuman yang hangat itu terkadang bisa membuat tubuh kita balik lagi gitu badan kita jadi enak waktu dingin-dingin malam hari itu sebenarnya paling cocok minum air hangat itu sih dari terapi dari farmakologi influenza berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Tari terima kasih kita masuk ke evaluasi terapetik pada evaluasi terapetik ini pasien akan dipantau setiap hari untuk mengetahui resolusi tanda dan gejala berhubungan dengan influenza seperti demam mielgia sakit kepala batu tidak produktif nyari tenggorokan dan rinitis tanda dan gejala ini biasanya akan dilang dalam waktu 1 minggu tapi jika gejala terus-menerus terjadi setelah 10 hari atau gejalanya memburuk setelah 7 hari maka perlu dilakukan konsultasi terhadap dokter karena dikhawatirkan terjadi indikasi infeksi bakteri sekunder kita sekarang lanjut ke sedi kasus seorang anak laki-laki berumur 4 tahun 10 bulan datang merobat dengan keluhan batuk dan pilek sejak 4 hari yang lalu kemudian diikuti dengan demam tinggi ibu mengeluh anak mengigau pada saat demam tinggi anak juga mual dan muntah setiap kali batuk napsu makanya juga berkurang keluarga yang batuk pilak sekitar pasien adalah kedua kakak pasien jadi sebelum anak itu batuk kedua kakak pasien tersebut sudah batuk terlebih dahulu untuk pertanyaannya yang pertama apa penilaian saudara terhadap keadaan anak tersebut yang kedua apa yang harus segera dilakukan berdasarkan penilaian saudara untuk jawabannya silakan teman-teman jawab di kolom komentar yang ada di bawah ini mungkin dari kelompok kedua itu saja yang dapat kami sampaikan sekian dan terima kasih kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih